selamat menikmati dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host pada Bandung menjawab edisi hari ini di hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dan untuk Bandung menjawab edisi hari ini diselenggarakan sangat spesial sekali karena kita berada di gedung serbaguna Balai Kota Bandung nah wargi Bandung tadi Haris bilang sekarang tanggal 13 Februari berarti satu hari lagi besok kita bersama-sama akan menuju tempat pencoblosan mungkin ini menjadi pesta demokrasinya kita semua menjadi hajatnya warga Indonesia untuk menentukan 5 tahun ke depan nasib bangsa ini itu ada dari diri kita jadi buat kamu yang sudah memiliki hak untuk mencoblos besok langsung datang ke TPU-nya masing-masing ya nah TPS tempat pencoblosan aduh jadi nervous nih saking senangnya nih hari ini boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya jadi aku jadi deg-degan gini ya karena saking senangnya nih izin bapak-bapak ibu-ibu dan wargi Bandung semua jadi karena pembahasan Bandung menjawab edisi hari ini juga patut wargi Bandung simak karena kita akan mengetahui seperti apa sih menjelang hamin satu pencoblosan di Kota Bandung kekondusifannya seperti apa terus juga persiapan dari pemerintah sendiri dari bawah selu dari KPU seperti apa keseruan di Kota Bandung makanya sekarang kita menghadirkan arah sumber dari PJ Wali Kota Bandung ada juga dari bawah selu Kota Bandung ada juga dari KPU Kota Bandung langsung aja kita simak bersama untuk wargi Bandung dan kita akan serahkan kepada moderator cantik kita Nadia Hafiza silahkan Nadia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar wargi Bandung senang sekali saya Nadia Hafiza bisa kembali menyapa wargi Bandung di Bandung menjawab yang pastinya kita selalu berbincang mengenai topik-topik yang hangat di Kota Bandung betul apa kata Haris Bram tadi satu hari lagi kita akan menentukan pilihan kita beberapa detik saja pencoblosan ini menentukan nasib kita lima tahun ke depan dan jangan lupa ada pilihan tiga pasangan capres bagaimana wargi Bandung sudah menentukan pilihannya jangan lupa juga kita akan memilih para calon legislatif yang nantinya akan mewakili suara rakyat di pemerintahan nah pastinya persiapan sudah dilakukan sedemikian rupa oleh pihak-pihak terkait dan sudah hadir juga bersama saya Ketua Pemilihan Umum Ibu Wenti Frihan Dianti Esos Emsos dan tidak lupa dari bawah selu juga sudah hadir Bapak Muhammad Ardiansyah Prayuda baik sudah hadir disini semua bersama saya para narasumber yang luar biasa apa kabar Pak Bambang Ibu Wenti dan juga Pak Yuda Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya gimana nih kira-kira perasaannya satu hari lagi persiapan yang sudah lama ya dipersiapkan akhirnya besok kita akan melaksanakan pesta demokrasi melaksanakan pemilu yang akhirnya kita tunggu-tunggu juga akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan nah ini persiapan pasti sudah dilakukan mulai dari logistik, infrastruktur dan lain-lain mungkin dari Pak Bambang dulu bagaimana nih Pak persiapan atau kesiapan logistik dan infrastruktur untuk pemungutan suara di kota Bandung baik teh Nadia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampur Asur bahwa salah satu tugasnya pemerintah kota khususnya kota Bandung adalah memastikan untuk penyelenggaraan pemilu ini dalam posisi harus betul-betul siap begitukannya untuk hari besok tanggal 14 kami dari pemerintah kota Bandung sudah sejak jauh hari sudah melakukan persiapan ya kan tentunya berkoordinasi terus dengan KPU dan juga berkoordinasi terus dengan Mbak Waslu juga yang tidak kalah penting adalah dari teman-teman Forkopimda ya yang ada di kota Bandung sudah kita lakukan berbagai macam upaya satu diantaranya adalah memastikan distribusi logistik yang sudah disiapkan oleh KPU yang gudang logistik kota di deliver sampai dengan gudang logistik di kecamatan kita punya 30 kecamatan hari ini ini sudah didistribusikan juga logistik yang ada di kecamatan maupun yang ada di kelurahan itu sampai dengan TPS-TPS jadi kalau ditanya persiapannya seperti apa insyaallah kita semua sudah lakukan persiapan maksimal maksimal begitu ya dan dan mudah-mudahan 7.424 TPS yang ada di kota Bandung ini besok pagi semua logistiknya sudah sampai ke TPS semua insyaallah dan tentunya dukungan dari semua pihak begitu ya logistik ini bisa apa namanya bisa terdistribusikan dengan baik dan mudah-mudahan mudah-mudahan surat suara dan juga kotak suara tidak cacat tapi insyaallah saya meyakini betul bahwa itu tidak akan terjadi tidak akan terjadi itu yang ditanggungkan sebetulnya ya Pak ya dan memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang bahwa logistik-logistik ini sudah sampai ya di 30 kecamatan di kota Bandung di TPS-TPS yang mungkin esok hari ini sudah siap untuk dipakai begitu ya nah untuk Bu Wenti kita ketahui Ibu DPT di kota Bandung ini hingga 1,8 juta kurang lebih ya Bu ya dengan jumlah TPS 7.424 begitu ya Bu bagaimana nih dari KPU sendiri untuk kesiapan logistik dan juga pengiriman logistik seperti kotak suara tinta dan juga surat suara ini seperti apa terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun terkait tadi untuk pendistribusian logistik ini memang kami pun sudah mengupayakan supaya di Hami 5 ini sudah terdistribusikan ke kecamatan masing-masing berikut di Hamin 3 itu sudah terdistribusikan ke kelurahan dan kita Hamin 1 hari ini sudah terdistribusikan ke TPS masing-masing kita pun di dalam pengawalannya pun dibantu oleh TNI dan Polri sehingga untuk keamanan logistik ini insya Allah aman ya karena begitu pun ketika pendistribusian logistik pun kita secara teknis pun ada melakukan piket untuk penjagaan yang dimana disitu pun terlibat dari pihak TNI dan kepolisian jadi dan begitu pun dari panwas ya dari panwas jadi mudah-mudahan logistik ini bisa aman sampai nanti kita pelaksana hari H dan bisa digunakan oleh masyarakat kota Bandung wah luar biasa jadi mulai hari ini sudah dijaga ya ketat oleh berbagai pihak untuk menjaga seluruh logistik begitu ya yang ada di TPS-TPS nah tidak lupa juga berarti ada petugas KPPS ya Pak Yuda ya bagaimana dengan jumlah petugas KPPS ini 51.000 betul? ya 51.000 568 baik wah itu sudah bagaimana pengawasannya petugas KPPS di lokasi begitu Pak Yuda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Mbak Nadia ya jadi terkait pengawasan untuk KPPS memang bahwa seluruh kan kita berjenjang ya di kecamatan kita punya panas cam di kelurahan kita punya PKD dan di tingkat TPS kita punya PTPS nah untuk terkait pengawasan di TPS itu kita menghimbau untuk teman-teman di TPS itu terutama dilihat dari titik kerawanan TPS ada misalkan contoh dia tidak diperbolehkan dekat rumah pemenangan telah satu calon kan begitu atau misalkan dia daerahnya itu rawan banjir nah itu harus dipastikan sama pengawasan TPS dan untuk terkait logistik pun betul kita sudah berkoordinasi dengan PPJ dan KPU terkait pengawasan logistik itu kita mengawasi dari mulai tahapan pengadaan sortir lipat dan distribusi nah begitu walaupun memang di lapangan ada beberapa kendala lah ya tapi kami dari bawah suku kota Bandung selalu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk contoh misalkan terkait surat suara yang kurang nah itu kapan yang akan dipenuhi atau misalkan beberapa logistik yang kurang itu kapan akan dipenuhi oleh KPU kota Bandung berarti saat ini bagaimana kondisinya surat suara sudah terpenuhi kalau kondisi surat suara sekarang Alhamdulillah sudah terpenuhi sudah terpenuhi tapi jika ada yang kurang koordinasi begitu dengan KPU ya betul kita akan mencarikan solusinya dengan KPU kalaupun masih ada logistik yang kurang oke berarti jadi dari KPU bawah sini sudah siap sebetulnya untuk menghadapi esok hari persiapan sudah dilakukan bagaimana Pak Bambang simulasinya apakah sudah dilakukan jadi rasanya bukan rasanya ini dipastikan bahwa kota Bandung ini sudah cukup sangat masif itu persiapannya jadi beberapa waktu beberapa waktu yang lalu kita simulasikan di gelora Saperuwe ya kan di Saperuwe jadi bagaimana ya di Saperuwe bagaimana kita lakukan langkah-langkah begitu kan untuk memastikan bahwa siapapun petugas siapapun nanti yang akan semua petugas termasuk dengan pengamanan dan sebagainya kita lakukan simulasi dan rasanya kita merasa optimis merasa optimis pada saatnya besok itu betul-betul insya Allah dalam kondisi semuanya sudah bisa apa-apa yang berjalan sebagaimana mestinya yang diatur oleh per KPU barangkali ya jadi kayak itu Pak oke berarti simulasi memang sudah ya begitu ya dilakukan tapi ini yang menjadi perhatian juga kita di Kota Bandung pastinya ada penyandang disabilitas begitu ya jumlahnya sekitar 7 ribu Ibu Wenti betul nah ini bagaimana Ibu untuk akses atau alur dalam pemilihannya apakah disediakan TPS khususkah untuk penyandang disabilitas atau bagaimana untuk TPS sendiri ini kita memastikan supaya dari akses ya jangkauan pun itu bisa ditempuh oleh disabilitas ya kaum disabilitas begitu pun terkait masalah logistiknya kita pastikan bahwa ada logistik yang memang menunjang untuk melakukan pemilihan dari kaum disabilitas jadi sejauh ini untuk TPS nya lebih ke TPS reguler ya untuk kaum disabilitas tapi kita memastikan untuk akses atau jangkauan ataupun dari perlengkapan logistiknya bisa menunjang seperti itu oke berarti memang sudah disiapkan begitu ya untuk disabilitas pun ini aksesnya begitu logistiknya disesuaikan begitu ya nah untuk Pak Yuda ini kan juga yang kita takutkan dalam pemilu ini adanya pelanggaran atau kecurangan politik uang begitu ini bagaimana sih untuk mencegah hal tersebut Pak Yuda nah ini menarik nih kalau kita berbicara politik uang ini menarik jadi ya tiap pemilu itu pasti ada lah ya cuman kami dari bawah sulit selalu mengimbau ke para peserta pemilu untuk tidak melakukan praktek-praktek manipolitik kan begitu jadi dan kami juga menginstrusikan kepada jajaran kami apalagi ini posisi di masa tenang masa tenang ini tiga hari ini ini tingkat kerawanan untuk peserta pemilu melakukan praktek-praktek manipolitik itu sangat tinggi nah jadi kami menginstrusikan kepada jajaran kami di kecamatan untuk melakukan pengawasan 24 jam wah oke begitu nah ya walaupun kita juga ada beberapa temuan lah di masa tenang ini ya begitu sebenarnya itu tadi kalau kita berbicara manipolitik ini yang menarik dari tahun ke tahun itu pasti ada dari pemilu-pemilu tahun ke tahun pasti ada dan sudah ada temuan tadi kata Pak Yuda ini apa sanksinya Pak Yuda ya kalau terbukti ya kalau misalkan calegnya yang melakukan itu bisa diskulifikasi ya sebenarnya kita bisa merekomendasikan untuk dicoret di DCT-nya atau misalkan mungkin yang bersangkutan sudah terpilih kita merekomendasikan KPU untuk dicoret menjadi anggota yang terpilih wah cukup tegas ya ini sanksinya ya memang ini dijaga sekali sama KPU adanya pelanggaran oleh peserta begitu ya nah kalau misalnya dalam pemilu ini juga kan kita khawatir netralitas para penyelenggara pemilu ini Ibu Wenti seperti apa KPU menghadapinya jadi untuk netralitas dari penyelenggara pemilu sendiri karena memang kan kita dari tahap mulai pendaptaran itu kan kita dilakukan pendaptaran secara terbuka ke masyarakat nah ada proses yang memang ditempuh juga berikut dari mulai persyaratan persyaratan secara administratifnya yang dimana disitu pun ada secara surat pernyataan ya bahwa tidak terlibat dengan keanggotaan dari partai politik yang dimana kita pun memastikan di sipolnya ya jadi itu untuk memastikan bahwa mereka tidak ada kecenderungan terhadap partai politik sehingga itu sebagai salah satu bentuknya ya untuk masalah netralitasnya seperti itu tapi jika ditemukan Bu Wenti apa nih saksinya dari KPU kalau jika mereka memang ternyata masuk ke terlibat dari partai politik kecenderungan kami pun pasti ada sanksi cara tegurannya administrasi bahkan bisa sampai pemberhentiannya di PAW jadi memang saksinya juga tegas begitu ya dari KPU nah ini juga kan pastinya ada penyelesaian sengketa begitu ya dan juga pelanggaran kalau dari Bawasus sendiri seperti apa sih mekanisme penanganan sengketa dan pelanggaran di pemilu kota Bandung kalau untuk sengketa mbak ya kalau sengketa ini kan biasanya antar peserta pemilu atau misalkan antar peserta pemilu dan KPU itu biasanya ada di proses-proses contoh misalkan penetapan DCT atau misalkan penetapan berita acara nah itu penyelesaiannya biasanya akan masuk di penyelesaian sengketa cuman kalau untuk proses penanganan pelanggaran kita ada mekanisme yang harus ditempu di Gakumdu Gakumdu ini kan ada Bawaslu kepolisian dan kejaksaan nah begitu jadi misalkan proses laporan pun misalkan ada masyarakat yang melapor itu jangan takut begitu karena kita akan merahasiakan identitasnya begitu jadi juga kita akan melihat juga syarat formil dan materi itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terkait untuk proses penanganan pelanggaran oke tapi saat ini sudah ditemukan sudah ada berapa banyak nih kira-kira kalau yang sudah fix yang akan kita bahas untuk hari ini itu sudah tiga temuan di masa tenang ya tiga ya oke jadi ya kita dari sebelum masa tenang pun kita selalu menghimbau ke para peserta politik peserta pemilu untuk tidak melakukan praktek-praktek kampanye di masa tenang contoh dengan upload di WA aja 100 WA itu sudah melupakan kampanye di luar jadwal itu tidak boleh karena itu sudah masuk masa tenang jadi masa tenang itu tidak boleh ada aktivitas kampanye apapun oleh petugas partanya oleh peserta pemilu misalnya atau misalkan salah satu tim pemenangan capres tapi kalau pendukungnya bagaimana nih gak boleh juga soalnya masih banyak nih sampai sekarang kalau masih ada tinggal dilaporkan aja ke bawah dilaporkan aja begitu nanti akan kita proses tapi ini bagaimana prosesnya agar transparan dan adil dari bawah susu kita setiap tahapan itu kita akan diumumkan misalkan status temunya sudah sejauh mana itu akan kita umumkan di mading di bawah susu kota atau misalkan bisa dicek di status pelaporan di bawah susu itu ada berarti mungkin para pendukungnya juga masih belum tahu ya kalau misalnya memang masa tenang ini sebetulnya tidak boleh untuk kampanye lagi betul betul mbak ini yang uniknya memang beberapa temuan ini memang dilakukan bukan oleh peserta tapi oleh reawan oleh pendukung yang mereka memang tidak paham aturan oke bagaimana nih sosialisasinya dari kapal apakah masih berjalan hingga sekarang begitu edukasi kepada masyarakat untuk sosialisasi pemilu sendiri kemarin aja kita melakukan sosialisasi di rutan kebonwaru yang dimana disitu pesertanya itu warga pinaan dan supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin jadi mengedukasi dari lebih kepada cara pencoblosannya seperti apa gitu nah termasuk kita pun hari ini masih terakhir itu mensosialisasikan ke pemilih pemula generasi genjet yang dilakukan di hotel apa yang daerah Baltos itu nah kita melakukan sosialisasi dengan menghadirkan mereka yang memang keterwakilan dari organisasi kesiswaannya seperti itu jadi upaya-upaya sosialisasi masih terus berjalan sebenarnya sampai hari kemarin oke baik berarti sebetulnya edukasi masih dilakukan ya Bu ya karena memang perlu di edukasi juga nih masyarakat karena masih ada temuan pelanggaran dari masa tenang ini begitu nah kita yang khawatirkan juga dalam proses pemilih ini adalah keamanan dan ketertiban nih Pak Bambang bagaimana sih sebetulnya upaya dari pemerintah kota Bandung sendiri terhadap kerjasamanya mungkin dengan apar keamanan untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas di kota Bandung baik jadi dari jauh hari kita sudah bersama KPU dan Bawaslu kita sama-sama lakukan koordinasi dan konsolidasi dengan aparat keamanan dalam hal ini jajaran foresta base dan juga jajaran dari Kodim dan jajarannya sampai dengan level Babinsa dan Babinkantipmas termasuk juga dengan jajaran kejaksaan jadi kalau misalkan ada hal-hal yang disimulasikan ada potensi bagaimana kita harus melakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kan begitu ya termasuk juga di jajaran pemerintah kota jadi jajaran pemerintah kota kita daya gunakan semua aparatur kewilaihan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu besok hari termasuk di antaranya Linmas jajaran Satpol PP sampai dengan Linmas di level kelurahan begitu ya nah ini kita daya gunakan termasuk juga kita daya gunakan potensi yang ada di beberapa perangkat daerah satu di antaranya misalkan kita untuk mempermudah kita tahu scanning penyebaran informasi atau kesiapan sampai dengan sejauh mana persiapan pemilu kita punya namanya Desmilda 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 Pemilu dan Pilkada begitu ya nah ini untuk memudahkan kita semua sehingga keterbatasan jumlah resources kita sebagai manusia kita ini bisa kita dibantu oleh sistem informasi kan yang kita buat nah artinya rasa-rasanya begitu ya dipastikan juga bukan rasanya gitu ya bahwa semua jajaran di pemerintah kota semua jajaran yang ada di Pores Tabes sampai dengan di level kewilayan semua jajaran Kodim sampai dengan di jajaran Babin Sanya begitu ya semua jajaran rasanya kita sudah apa namanya sudah solid begitu ya sudah optimal begitu ya bahkan ini perlu diinformasikan nih bahkan begini teh ya saya mengambil sebuah kebijakan di hari libur kemarin empat hari dari libur kemarin itu saya putuskan untuk beberapa perangkat sampai dengan yang ada di wilayah itu tidak boleh libur untuk melaksanakan pelayanan satu di antaranya pelayanan dilakukan adalah bagaimana percepatan perekaman kepedudukan ya kan buat khususnya buat pemilih pemula nah ini adalah sebuah effort yang sangat tinggi menurut saya tentunya ini disupport juga oleh Babastu dan KPU itu kira-kira luar biasa jadi berbagai level aparat keamanan ya dilibatkan untuk mengamankan begitu ya dan menjaga ketertiban tapi kira-kira apa nih pambang-pambang yang menjadi potensi kerawanan prediksinya apa saja sih yang akan muncul jadi tadi disampaikan satu diantaranya adalah misalkan faktor cuaca ya kan cuaca yang teridentifikasi ya yang berpotensi kemudian tadi berikutnya lagi ada potensi-potensi lain mungkin barangkali teman-teman dari Babastu yang toposis begitu ya mappingnya seperti kayak bagaimana yang berikutnya lagi bahwa apa namanya kita masih terus ya melakukan fungsi pelayanan lagi-lagi pelayanan yang saya sampaikan fungsi pelayanan kependudukan ya kan khususnya buat pemilih pemula nah ini kita memberikan layanan sampai dengan besok pun masih kita layani begitu ya teman-teman dari disduk capil dan jajaran kewilayan masih terus bekerja masih terus bekerja begitu kan ya nah lagi-lagi bahwa ini adalah sebuah sebuah upaya yang paling maksimal menurut saya begitu yang yang harus dilakukan sehingga pemilu yang jujur adil dan berkualitas ini bisa terwujud di kota Bandung dan harus itu cita-cita kita semua ya Bu Wendy ya Kang dari Bawaslu ini ada cita-cita kita dan Bandung harus kondusif harus kondusif ya Pak ya dan juga harus netral tadi saya sempat tanyakan bagaimana netralitas KPU dan juga Bawaslu bagaimana Pak netralitas ASN dan juga perangkat-perangkat desa dan juga dan lainnya baik jadi gini peraturan perundangan untuk ASN itu rigid sudah ada ya termasuk diantaranya bahwa harus netral dalam hal pemilihan umum begitu kan nah ini sudah kita mintakan sampai dengan di level di jajaran kelurahan ya jadi ada fakta integritas sangkat daerah menugaskan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran ASN harus netral ya nah ini adalah sebuah komitmen dan tentunya kalau misalnya ada pertanyaan lagi apa yang nanti dilakukan kalau misalkan ada pelanggaran peraturan perundangan mengatur ada sanksi yang berjenjang sejauh mana sanksi apakah masuk kategori ringan apakah kategori sedang dan seterusnya dan seterusnya begitu ya dan tentunya kami sudah membuat tim sendiri begitu kan khusus untuk penanganan mana kala ada ASN yang melanggar wah ada tim khusus ya Pak ya ada tim khusus luar biasa untuk memantau nih siapa nih kira-kira yang tidak netral nah untuk money politik nih di ASN sendiri seperti apa sih Pak penanganannya dan pencegahannya begitu saya merasa yakin betul bahwa warga kota Bandung terlebih khusus ASN yang ada di kota Bandung ini sudah semakin cerdas semakin cerdas bahwa bagaimana berpolitik yang benar jujur dan adil itu harus hadir dan tadi disampaikan walaupun ada potensi begitu tetapi saya merasa yakin betul dan bentuk keyakinannya apa saya sampaikan berkali-kali dengan berbagai macam apakah secara formal apakah juga secara formal legal formal gitu menyampaikan bahwasannya harus netral bahwasannya hindari adanya money politik begitu ya sampai dengan di jajaran ASN yang ada di level kewilayahan nah lagi-lagi kalau misalkan pertanyaan kalau itu terjadi bagaimana tentunya dari sisi administrasi kepegawaian akan kena sanksi dan tentunya juga bahwasannya akan melakukan langkah tindak begitu ya dalam hal itu karena memang sudah ada tim khusus juga ya Pak ya di kota Bandung yang akan memantau hal tersebut ini juga pastinya potensi ancaman-ancaman yang harus dihindari kalau dari KPU sendiri Ibu Wenti kira-kira yang diprediksi oleh KPU ini potensi kerawanan ini apa saja sih tadi ya selain salah satunya yang disebutkan oleh Pak PJ Wali Kota ya potensi kerawanan ini kita memang secara cuaca ya memang cuaca lagi di musim penghujan sehingga apa kita mengantisipasi gitu untuk lokasi-lokasi TPS yang memang rawan dan kita pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota Bandung supaya kita memberikan himbauannya di kewilayahan bahkan termasuk saya di tingkatan ad-hocnya untuk mencari lokasi TPS yang aman aman dari banjir bahkan aman dari nantinya ketika kebocoran hujan atau apapun ya karena kan bagaimanapun ketika kita melakukan rekapitulasi perhitungan suara pun harus dalam kondisi yang aman nah ini pun dari pemerintah kota pun kemarin supaya menghibur supaya bisa mempergunakan tempat yang menjadi fasilitas dari pemerintahan kota seperti sekolah ataupun gedung-gedung yang lainnya yang memang bisa digunakan oleh TPS tersebut ya itu sebagai upayanya untuk menghindari tadi kerawanan-kerawanan seperti cuaca baik kalau dari Bawaslu sendiri Pak Yudha kira-kira apa nih dari Bawaslu yang diprediksi akan muncul potensi ancaman atau kerawanan begitu kalau potensi kerawanan itu kan ada beberapa ya pertama itu monopolitik kedua itu jumlah pemilih kan begitu terus ketidak neteralan anggota KPPS misalkan ada intimidasi dari beberapa pihak misalkan dari petara politik nah ini yang yang kita juga menginstrusikan di kecamatan atau di kelurahan untuk dipantau hal-hal seperti ini melalui TPS pengawas di TPS nah ini jadi misalkan ada kejadian khusus di TPS itu harus segera dilaporkan ke bawah sekota untuk dijadikan laporan cepat jadi akan ada penanganannya kalau bentuk laporannya Pak Yudha ini harus seperti apa sih misalnya ini saya mau nyoblos ternyata ada kerusakan atau ada kecurangan begitu apakah harus ada buktinya bukti digitalnya baru dilaporkan atau seperti apa nih kita sebagai rakyat harus ada harus ada buktinya jadi harus ada misalkan ini contoh kalau ada surat suara lima surat suara salah satu surat suara pemilih itu mendapatkan satu yang rusak ini kan potensi KPPS bisa memberikan satu surat suara untuk dicoblos jadi satu surat cadangan jadi kalau misalkan ada kerusakan lagi satu pemilih itu nggak boleh nah ini juga berpotensi sebenarnya jadi kalau pun ada kejadian seperti itu tinggal difotokan atau misalkan didokumentasikan dan lapor ke petugas kami di TPS untuk dijadikan laporan hasil pengawasan oke kalau misalnya ada kerusakan terus cadangannya sudah habis ini bagaimana apakah suara kita tidak tersalurkan akhirnya begitu ya tidak akan tersalurkan biasanya itu nanti kebijakannya dari KPU biasanya kita akan memberikan rekomendasi oh baik misalkan dalam satu TPS contohnya ada surat suara rusak dan habis kita akan kontak KPU untuk memberikan rekomendasi terkait hal seperti ini ini kira-kira ada kasus seperti itu enggak itu nantinya kita ada di dalam pelaporan di kejadian khusus yang memang ketika misalnya di TPS itu habis ya untuk surat suaranya itu bisa dialihkan di TPS di wilayah terdekat nah jadi nantipun kan akan ada pelaporannya seperti itu oke berarti memang sudah direncanakan begitu ya kalau misalnya memang ada kasus tersebut begitu nah untuk hasil perhitungan ini juga kan yang harus kita perhatikan dan pastinya ditunggu-tunggu oleh Raku Wenti oke untuk transparansi dari perhitungan suara ini kalau di 2024 ini kita akan menggunakan akun Sirekat yang dimana ini merupakan salah satu bentuk percepatan di dalam perhitungan yang nantinya akan langsung terhubung dengan KPU RI dan kita juga akan lebih cepat lebih cepat mengetahui dari hasilnya dan ini pun bentuk dari transparansi kita terhadap masyarakat terkait dari perhitungan suara supaya meminimalisir adanya memanipulasi data seperti itu jadi nantinya secara teknisnya si formulir C-nya itu C-hasilnya itu kita foto yang nantinya akan di-upload ke si rekap dan akan terbaca di si rekapnya nanti baru akan terhubung gitu dari hasilnya di TPS tersebut berapa gitu jadi itu merupakan salah satu bentuk transparansi dari KPU ya terhadap masyarakat oke ini juga akan pastinya disiarkan ya di berbagai media begitu ya bagaimana hasil perhitungan langsung begitu ini masyarakat hanya bisa menyaksikan di media-media saja atau bisa datang langsung ke TPS-TPS untuk menyaksikan begitu bisa bisa melihat langsung juga karena memang kan kita itu perbedaannya dengan 2019 di KPP ini kan kita ada tambah dua ya dua kanggotan yang memang fokus di si rekapnya jadi memang ada khusus yang kanggotan yang memang khusus mereka menguasai dari IT-nya jadi pastikan mereka bisa menguasai dari penggunaan medsos maupun excel-nya seperti itu dan itu pun kita sudah melakukan BIMTEK jadi BIMTEK ini pun tidak hanya BIMTEK secara keseluruhan tujuh anggota KPPS saja yang mungkin di 2019 hanya keterwakilan hanya ketuanya tapi kemarin kita melakukan BIMTEK serentak dan dihadiri oleh ketujuhnya supaya meningkatkan dari kualitas dari SDM-nya pasca dari BIMTEK itu kita mengadakan pemantapan untuk penggunaan si rekap khusus di divisi datin dan divisi teknisnya yang dimana mereka itu pemantapan itu dilakukan ke yang dua anggota KPPS yang nantinya memegang si rekap oke berarti memang sudah dipersiapkan juga ya untuk perhitungan suara begitu untuk Bawasu sendiri ini bagaimana mempersiapkan diri untuk tahap selanjutnya seperti rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu nih ya kalau untuk rekapitulasi suara kita dari Bawasu itu ada aplikasi juga namanya Siwaslu kalau di KPU si rekap kita si waslu yang sebenarnya fungsinya itu sama jadi mengupload data C hasil begitu untuk dilihat kan begitu jadi ini akan berdampaknya kepada rekapitulasi di tingkat kecamatan nah begitu ketika akan terjadi misalkan contoh gejlok data lah ya itu akan dibuka data dari KPU berapa data dari Bawasu itu berapa nah begitu jadi aplikasi ini ada untuk mengantisipasi hal-hal yang memang terjadilah di pemilu dulu sebelumnya juga begitu ada beberapa data yang gejlokan walaupun memang tidak signifikan tapi kita buka datanya misalkan data dari Bawasu berapa data dari KPU berapa nah itu aplikasi itu mengantisipasi hal-hal seperti itu hal seperti itu ya baik berarti ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat juga nah kalau untuk Siwaslu itu tidak itu hanya yang bisa untuk memudahkan untuk memudahkan tugas begitu ya karena kan gini kalau saat rekapitulasi itu kan saksi-saksi partai politik itu mereka juga merekap oh baik kan begitu cuman kan yang akan terjadi permasalahan itu ketika perhitungan itu apakah data yang direkap sama peserta saksi peserta pemilu detail atau misalkan ada gejlok seperti misalkan dari KPU atau Bawasu itu nanti kita akan fundingkan datanya berarti sudah ada dari KPU Bawasu nanti tinggal dicocokkan betul tinggal dicocokkan kan biasanya kan kalau perhitungan itu biasanya kan ada hak keberatan ya betul misalkan angkat tangan lah salah satu saksi nah itu itu yang nanti menjadi dinamika di TPS betul yang akan tinggal larut begitu ya nah ini setelah perhitungan hasil Pak Bambang ini kan mungkin ada potensi ketidakpuasan hasil pemilu ini apakah menjadi prediksi juga dan bagaimana nih untuk menanganinya kira-kira oke teh jadi gini bahwa potensi-potensi tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Bawasu dari KPU itu sebenarnya sudah teridentifikasi baik dan bahkan sudah dimitigasi barangkali kan ya oleh karenanya seperti yang tadi disampaikan nah kalau misalkan tanya kepada pemerintah kota pemerintah kota ini punya tugas adalah bagaimana memfasilitasi ya termasuk diantaranya bahwa semuanya sudah by digital begitu kan pada saat nanti penghitungan kita sudah mencoba berkolaborasi melalui diskop info dengan beberapa operator seluler jadi dari 7.424 itu dipastikan ada penguatan jaringan sehingga pada saatnya itu tidak terganggu nanti kan gitu ya nah pertanyaan tadi belum kejawab kalau misalnya ada perselisihan tentunya ada sebuah mekanisme kan begitu ya dan itu domainnya ada di KPU dan juga di bawah selu sehingga pemerintah kota tidak bisa masuk ke wilayah itu begitu juga dengan aparat keamanan ya juga tidak bisa masuk ke wilayah itu ya kan begitu ya nah tetapi kita semua sampai dengan hari ini sampai dengan sebelum besok apa namanya pencoblosan dan juga ada penghitungan kita lakukan upaya-upaya dan juga melakukan mitigasi ya seperti tadi oh ini kesulat suara kurang ini digesarkan ke TPS terdekat dan selesai dan selesai insyaallah lah semuanya insyaallah ya karena sudah bekerja sama dengan berbagai level aparat keamanan ya semoga ini damai dan berkualitas ini target dari pemilih kota Bandung berapa persen nih jadi gini teh tahun 2019 yang lalu benjur kita ya ya kan ya kan ya bahwa partisipasi pemilih di kota Bandung itu 87 persen dengan melihat jumlah DPT dengan melihat upaya kita mengajak mengimbau bahwasannya manfaatkan ya pesta demokrasi ini secara jujur adil dan berkualitas mengajak juga untuk berbondong-bondong nanti pada saatnya ke TPS saya yakin ini bisa di posisi 90 90 ya mudah-mudahan ya ini kerja keras juga ya meskipun ada 3 pilihan 3 peras ya pak betul jadi ini tapi kan kita harus optimis ya apa yang sudah kita lakukan kemudian kita juga mencoba melakukan eksersis ya lakukan eksersis kemungkinan potensi dan lain sebagainya rasanya kita di angka 90 juga tidak terlalu berlebihan kita punya keinginan kan begitu ya ibu bu Henti ya Kang Yuda semoga bisa ya karena tahun yang lalu 87 tahun ini harus 90 persen begitu ya kalau bisa di atas 90 persen harapannya mungkin bapak untuk pemilu di tahun ini esok hari seperti apa harapan dari jadi saya tersama warga kota Bandung saya mengajak kepada semua warga Bandung mari manfaatkan ya hak politik semua warga Bandung yang mempunyai hak politiknya pada saat tanggal 14 ya tanggal 14 Februari saya percaya bahwa warga kota Bandung sangat cerdas untuk melaksanakan hak politiknya jadi upaya-upaya yang mungkin barangkali ada potensi terjadi persoalan itu bisa dimitigasi dan wujudkan mari kita sama-sama wujudkan pemilu di kota Bandung ini betul-betul pemilu yang jujur adil dan juga tentunya berkualitas sehingga Bandung bisa kita wujudkan pemilu yang kondusif aman damai kira-kira itu wah luar biasa kalau dari KPU sendiri sudah persiapan dari jauh-jauh hari apa nih harapannya iya besar harapan kami pun seperti itu jadi dari masyarakat kota Bandung mudah-mudahan mereka bisa menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin karena kebetulan juga berteman dengan hari kasih sayang sebagai bentuk cinta tanah air mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk mensukseskan pemilu 2024 ini dan melahirkan pemimpin yang lebih baik baik wah luar biasa kalau dari Pak Yudha sendiri harapannya apa nih kalau kita dari bawah harapan pemilu untuk di kota Bandung ini kondusif karena kenapa kota Bandung ini merupakan etelase Jawa Barat begitu jadi semua masyarakat Jawa Barat itu mencontohkan kota Bandung sebagai etelase Jawa Barat jadi kami berharap pemilu di kota Bandung itu kondusif tidak terjadi permasalahan yang betul-betul fatal untuk masyarakat ya kami mengajak untuk dapat memberikan hak pilihnya biar tidak golput ya begitu oke menjadi contoh ya etelase Jawa Barat kota Bandung sendiri etelase Jawa Barat luar biasa jadi kita harapkan harapan semuanya pastinya dari pemerintah kota Bandung KPU dan juga bawah seluruh masyarakat Bandung menggunakan hak pilihnya esok hari kita akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan dan juga jangan lupa untuk memilih para calon legislatif ya karena ini juga penting untuk mewakilkan suara kita di pemerintahan nanti jadi jangan lupa gunakan sebaik-baiknya meskipun di hari valentine jadikan ini hari kasih sayang juga ya nanti untuk memilih dengan kasih sayang mungkin oke terima kasih sekali lagi Pak Bambang Ibu Wenti dan juga Pak Yuda sudah bergabung bersama kami di Bandung menjawab yang pastinya ini cukup mencerahkan dan juga meyakinkan kita semua bahwa pemilu nanti esok hari dan seterusnya akan aman dan juga damai dan pastinya berkualitas untuk itu kami pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa